Kita berniliki informasi lainnya pemirsa, hari ini Gereja Katedral Jakarta menggelar Misa Natal sebanyak tiga kali, yakni pukul 9, 11 siang hingga pukul 5 sore. Untuk mencegah penularan COVID-19, peserta Misa Natal dibatasi hanya 40 persen. Gereja Katedral Jakarta pada pagi ini berlangsung dengan cukup hikmat, meskipun terdapat sejumlah aturan yang berbeda kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Salah satunya yaitu kapasitas gereja yang tahun lalu ini hanya 20 persen, namun tahun ini kapasitas ini diberlakukan sebanyak 40 persen. Dan juga Misa Natal di Gereja Katedral kali ini, ini dilakukan secara tiga sif di mana pada pukul 9 pagi Misa akan dilakukan secara hibrida atau secara gabungan baik daring maupun luring. Dan juga pada pukul 11 siang nantinya Misa Natal ini akan digelar secara daring. Dan nanti akan digelar kembali yaitu pada pukul 5 sore di mana Misa Natal ini akan digelar secara hibrida kembali. Dan juga memang Uskup Agung mengucapkan secara daring kepada umat Kristiani yang ada di Indonesia dengan mengusung tema yaitu Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di mana Uskup Agung juga berpesan kepada seluruh umat Kristiani bahwa persaudaraan ini merupakan hal yang penting di mana Indonesia saat ini masih berjuang untuk melawan pandemi. Dan juga mengingat Indonesia merupakan negara yang pluralisme, maka Uskup Agung berharap seluruh umat Kristiani ini bisa menerapkan tema ini juga di luar hari Natal nanti. Sementara itu kami juga memantau sejak pagi hari penjagaan dilakukan secara ketat diantaranya oleh tim gabungan TNI Polri yang telah berjaga di sekitar gereja. Dan juga bukan hanya tim gabungan saja tapi juga ada sejumlah relawan yang membantu para umat Katolik yang ingin melakukan Misa Natal kali ini untuk menyeberang jalan. Dan dikarenakan memang parkiran istiqlal yang disediakan untuk menjadi tiga kantong parkir bagi umat Katolik yang ingin melakukan Misa Natal. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Guntur Zugarnadi, Tri Julianti, Anyus melaporkan.